Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kritikan yang kemarin disampaikan oleh Sekjen BDIB Terkait sebutkan 7 prestasi Anis Baswedan Karena sebelumnya memang ada beberapa pengamat Yang ingin menduetkan atau mewacanakan duet Antara Puan dan Anis Baswedan Bahkan dari internal BDIB juga ada yang mewacanakan Terkait duet yaitu Puan Anis Lalu ada pertanyaan dari Aslo Kristianto Terkait prestasi Apa prestasi Anis Baswedan Dan kali ini teman-teman ada pendapat dari Partai Nasdem Keliatannya Partai Nasdem ini mulai membela Pak Anis Baswedan Yang mengatakan bahwa prestasi Anis Baswedan Ada ganja dan ada antika perkasa Dan Pak Nasdem tentu akan membela kalau jagoannya ini Atau calonnya ini disindir oleh pihak lain Nah teman-teman terkait sindiran Aslo Kristianto Ini kita baca beritanya Kita baca berita dari suara.com Iktirat Hasto soal prestasi Anis Baswedan Nasdem mengatakan yang berhak menilai itu masyarakat Petinggi dua partai besar di Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Nasional Demokrat Kembali terlibat perang kata-kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto Lebih dulu melempar Iktirat Yang mempertanyakan prestasi Anis Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan salah satu dari tiga nama Yang diusung Partai Nasdem Sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 Selain Anis Baswedan Partai Nasdem dalam rapat kerja nasional Juni 2022 juga memutuskan Untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Sebagai jago Pilpres Sabtu 23 Juli 2022 Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui Tak mau serius menyikapi Sindiran Hasto terhadap Anis Kalau Nasdem Nggak perlu menanggapi Yang berat menilai itu masyarakat Kata Ali Kalau parpol yang melakukan penilaian Maka penaksiran Bakal didasari oleh subjektifitas Nasdem tentu akan Menaksir Anis sebagai Gubernur Berprestasi Sebaliknya bagi partai-partai politik Yang tidak suka Akan menilai buruk Anis Kalau orang tidak suka Anis Pasti bilang jelek Kalau suka akan menilai baik Karena Ali meminta semua pihak Tak perlu menanggapi Hasto Kristianto Tak perlu yang merasakan Kan masyarakat Hasto ketika berbeda itu Dalam acara pelantikan Serta pembekalan DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta Di kantor DPD PDIP setempat Jumat 22 Juli 2022 Mempertanyakan Prestasi Anis Selama memimpin Ibu Kota Jakarta Sebagai awalan Hasto meminta pengurus TMP Jakarta Sebagai underbu BDIP Harus berperan mendorong Politik yang membangun Kehidupan Bangsa Negara Salah satu caranya adalah TMP berkiat mendorong Pengimpin setempat Untuk menunjukkan Kinerjanya Mari dorong Wacana politik yang menjerdaskan Kehidupan bangsa Mari dorong Watak politik yang turun ke bawah Mari dorong Suasana kondusif Agar setiap Mereka yang terpanggil Jadi pemimpin bangsa Menunjukkan kinerja Kata Hasto Hasto menegaskan Kelompok maupun individu Yang mengedepankan Politik identitas Dan mempraktekan Primordialisme Tak bakal mendapat tempat Di Indonesia Kemudian Barulah Hasto Melempar sindiran Kepada Anis Itu yang harus kita lakukan Jadi kalau ada Orang berbicara Dia A atau si B Tanya saja prestasinya Pak Anis contohnya Sebutkan tujuh prestasinya Apa misalnya begitu Pasti bingung jawabnya Sudah-sudah sekalian Hasto melanjutkan Oh sumur resapan Prestasi yang pertama Hehehe Itu kan menanyakan Prestasi Fair Itu teman-teman Sindiran yang dilontarkan Hasto Kristianto Apa prestasi Anis Baswidan Sekarang kita bandingkan teman-teman Prestasi Anis Baswidan Dan prestasi dari Puan Maharani Yang katanya Puan ini adalah Orang yang akan Diunggulkan Atau mungkin Menjadi salah seorang Calon presiden Dari BDIB Pak Anis Baswidan Gubernur DKI Jakarta Kalau kita lihat teman-teman Banyak sudah prestasi Yang ditorehkan Pak Anis Baswidan Mulai dari Jakarta International Stadium Kemudian yang kedua adalah Formula E Yang kemarin dikelar cukup sukses Ketiga adalah Pembangunan Kampung Susun Aquarium Kemudian Keempat adalah Jack Linko Kemudian yang berikutnya Adalah Pak Anis Ini membuat Flagover Dimana Flagover Atau jalan layang ini Banyak dimanfaatkan Oleh masyarakat Kemudian Pak Anis Membuat trotoar Dan Membuat jalan Untuk sepeda Teman-teman Sepeda pancal Yang dimaksud Ini sebagai Sarana untuk olahraga juga Untuk rekreasi Dan trotoar bisa dipakai Untuk Masyarakat Melakukan perjalanan Dengan jalan kaki Karena dengan jalan kaki Tentu akan sehat Kemudian yang ke enam Teman-teman Kita lihat Pak Anis Kemarin juga membangun Terkait Taman Ekopak Atau tebet Ekopak Taman Di dalam kota DKI Jakarta Yang ini Banyak Disorot oleh publik Yang ini ternyata Banyak dikunjungi Masyarakat Sekitar Jakarta Ini luar biasa Dan Belum prestasi-prestasi Yang lain Yang didapatkan Pak Anis Baswedan Seperti Pengelolaan Administrasi DKI Jakarta Dengan Wajar Tanpa Pengecualian WTP Ini Ditorehkan Pak Anis Ini kan sebuah prestasi Dan Masih banyak prestasi Dari Pak Anis Baswedan Dan bahkan Kalau kita lihat Teman-teman Pak Anis Mampu membuat Suasana kondusif Antar umat beragama Di Jakarta Jadi Pak Anis Kemarin Mendatangi Umat Non-Muslim Untuk meresmikan Tempat Ibarah mereka Itu dilakukan Pak Anis Baswedan Jadi Prestasi-prestasi Yang begitu banyak Tetapi Kata Hasto Sebutkan Tujuh prestasi Pak Anis Baswedan Katanya bingung Padahal Ini adalah Sebagian kecil Yang saya sebutkan Prestasi dari Pak Anis Baswedan Lalu apa Prestasi dari Puan Maharani Justru saya tidak melihat Kalau yang dikatakan Oleh Hasto Kristianto Bahwa jabatan DPR Kemudian jabatan Menteri Dianggap prestasi Dan Pak Anis Juga begitu Pak Anis Menjabat Gubernur Pak Anis Pernah menjadi Menteri Pak Anis Pernah menjadi Rektor Paramadina Kalau itu Dianggap prestasi Ya prestasi Teman-teman Tetapi Menurut saya Prestasi itu adalah Hasil kerja Dari seseorang Apa yang dihasilkan Itu prestasi Karena prestasi Nanti Akan bisa Bermanfaat Untuk masyarakat Banyak Seperti Pembangunan JIS Ternyata Kemarin Bisa dipakai Untuk kegiatan Olahraga Karena JIS itu Memang Utamanya Dipakai Untuk kegiatan Sepak bola Teman-teman Tetapi Di luar itu Ternyata JIS juga bisa Digunakan Untuk kegiatan Konser musik Kemarin Dipakai Untuk kegiatan Keagamaan Seperti Sulat Idul Fitri Kemudian Sulat Itul Adka Artinya Manfaat JIS Cukup banyak Dan ini Akan dikenang Oleh masyarakat Teman-teman Legasi-legasi Yang Dihasilkan Oleh Pak Anies Baswedan Sewaktu Pak Anies Menjadi Gubernur DKI Jakarta Tetapi Bagi lawan politik Ini dibandang Sebelah mata Yang mengatakan Apa prestasi Pak Anies Baswedan Jakarta itu loh Tetap banjir Sampai sekarang Katanya begitu Teman-teman Jadi Jakarta banjir Itu yang Sering Teman-teman Menjadi Bahan serangan Untuk Pak Anies Baswedan Jadi Apa kerja Pak Anies Baswedan Sampai Jakarta banjir Padahal Teman-teman Kalau kita berbicara Banjir Banjir itu Tidak hanya Di Jakarta Di seluruh Indonesia Itu pernah Mengalami banjir Di Jawa Barat Pernah banjir Di Jawa Tengah Banjir Di Jawa Timur Pernah banjir Artinya Ketika musim penghujan Maka potensi banjir Itu ada Kemarin juga Ada sindiran Teman-teman Ada salah seorang Gubernur DKI Jakarta Yang Ini tidak Begitu banyak Terkait banjir Ya karena Pada waktu Dia menjabat Ini musim kemarau Maka tidak ada banjir Tetapi kalau Seorang gubernur Yang menjalankan Pemerintahan Selama 5 tahun Tentu ada musim Kemarau Musim penghujan Dan Musim penghujan Itulah potensi Adanya banjir Jadi banjir Bukan hanya Di Jakarta Tetapi di luar Jakarta Itu juga banjir Tetapi Yang disorot oleh Beberapa Politikus BDIP Maupun PSI Itu malah Pak Anies Baswedan Di luar itu Tidak begitu banyak disorot Tetapi yang disorot Pak Anies Baswedan Itu teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang dipertanyakan Apa prestasinya Oleh Pak Astro Kristianto Dan saya pikir wajar Pak Astro Mengatakan seperti itu Karena mungkin Pak Astro ini Akan Tidak berpihak Kepada Pak Anies Baswedan Jikalau Pak Anies Nanti maju di 2024 Dan bahkan Mempertanyakan Kalau diduetkan Dengan Puan Marani Lalu apa Prestasi Orang-orang Yang mau diduetkan Dengan Puan Marani Termasuk juga Pak Anies Baswedan Apa prestasi Pak Anies Baswedan Ya saya pikir Tidak masalah teman-teman Kalau Mereka mengatakan Seperti itu Tetapi Cobalah Secara Proporsional Apa prestasi Pak Anies Apa prestasi Ganja Dan apa prestasi Puan Marani Itu kalau kita Bisa bandingkan Teman-teman Karena Kalau yang saya lihat Justru Pak Anies ini Banyak prestasi Kita lihat Teman-teman Di akun Instagram Pak Anies Baswedan Disitu Sudah tertera Prestasi-prestasi Pak Anies Baswedan Banyak bercerita Tentang itu Jadi itu artinya Teman-teman Biar orang itu Mendapatkan jawaban Dengan membaca Dengan membuka Media sosial Pak Anies Biar Dia tahu Dengan sendirinya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax